Salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Bapak Ibu sekalian Suatu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini Terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Surya yang telah mengundang kami Suatu kehormatan boleh bertemu secara langsung Ya September yang lalu kami datang ke Bantam di GBI Menhof Dan Tuhan melakukan banyak hal yang luar biasa Terima kasih Bapak Jadi Allah memanggil saya untuk umur 10 tahun Umur 10 tahun saya serius Mengikut Tuhan Dan kemudian sekitar umur 11 tahun Tuhan memenuhi saya dengan roh kudus Jadi umur 13 tahun Tuhan membicarakan kepada saya untuk boleh terlibat di dalam pelayanan Jadi Allah memakai saya mulai dari pelayanan umur 13 tahun Dari sekolah minggu dan kotbah di tempat-tempat persekutan kecil Dan kemudian Allah membawa kelilingi dia maka sekarang ke berbagai negara di dunia Saya adalah seorang gembala namanya ke gereja mana Jubilee Church di Andapradesh Kami bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu Dan kemudian Allah menuntut saya dan membawa saya ke pelayanan ke beberapa negara Mari kita membuka Alkitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke 8 Wahyu 3 ayat yang ke 8 Demikian firman Tuhan saya akan membacakannya untuk kita Aku tahu segala pekerjaanmu Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa Namun engkau menuruti firmanku Dan engkau tidak menyangkal namaku Rauh kudus berbicara kepada bapak ibu pada malam hari ini Jadi Allah tahu apa yang kau kerjakan Dia tahu kekuatanmu Dikatakan aku membuka pintu bagimu Yang mana seorang pun tidak dapat menutupnya Jadi kita berkata jika Allah yang membuka pintu Tidak ada yang dapat menutupnya Jika Yesus menutup pintu Maka tidak ada orang yang dapat membukanya Banyak sekali kita secara manusia menunggu di pintu yang tertutup Kita menunggu untuk dibukakan pintu Kita menantikan mujizat terjadi Tetapi rupanya Allah punya rencana yang lain Jadi menantikan pintu yang tertutup itu tidak ada gunanya Karena sudah Tuhan tutup Tuhan punya rencana yang lain untuk saudara Ya Allah berbicara secara khusus kerjaman Karena gereja ini punya kekuatannya sangat lemah Mereka sudah bekerja keras tapi kekuatannya lemah Dan Allah berjanji Aku akan membukakan pintu bagimu Jika Allah mengatakan ini maka itu akan terjadi As you see that in Genesis it says that When God pronounced the word and things came to existence Jadi ketika di kejadian Allah berkata-kata Ya memfirman maka segala sesuatu jadi When God said let there be light and immediately the light came Ketika Allah berkata jadilah cahaya Maka cahaya jadi When God said let there be stars and stars appear before it When God said let there be fish and fish came into the water Ketika Allah berkata jadilah ikan, ikan jadi Because the word of God is so powerful Karena kata-kata Allah itu sangat berkuasa You cannot make anything equal to the word of God Jadi tidak ada yang bisa disamakan dengan perkataan Allah No, nothing in love, any creation or living or non-living things can be equal to the word of God Tidak ada apapun di buka buku umi ini yang disamakan dengan perkataannya Allah Because the word of God himself is God Karena perkataan Allah itu adalah Allah sendiri The same God is telling you tonight that I am going to open a door for you Allah yang sama ini berkata kepada saudara Bahwa aku akan membuka pintu bagimu You might be expecting a miracle about your job Saudara mungkin menantikan mujizat untuk pekerjaanmu You might be thinking about your future Mungkin untuk masa depanmu You might be thinking about your studies Mungkin untuk pekerjaanmu Or you might be having a lot of loans in your life Untuk kuliahmu atau untuk hutang-hutang Or you might be crossing through many problems in life Atau masalah-masalah yang lain dalam kehidupanmu But instead of looking at the problem Tapi daripada kau melihat terus pasalamu Instead of looking at the things of this world Daripada melihat keadaan dunia ini terus menerus But you need to look at the Jesus alone Saudara lebih baik memandang kepada Yesus saja In Hebrews chapter 11 it says Di Ibrani pasal 11 berkata We need to look unto Jesus Pandanglah Yesus Don't look at anybody in the world Jangan memandang kepada manusia When you look unto Jesus Kata memandang Yesus Who is the author and the finisher of the pain Yang awal dan akhir dari iman kita So when you look at him Jika kita memandang Yesus He will help you to cross the problem that you're crossing today Dia akan menolong saudara melewati semua masalahmu Bible says that there will be problems all through this life Ya banyak masalah dalam kehidupan ini Every person needs to go through different problems Ya setiap orang punya masalah yang berbeda There is no man or dead There is no one in the world who cannot say that there is no problem in life Ya tidak ada orang yang tidak punya masalah bukan Because every day or every moment you need to go through a different problem Ya setiap hari kita memiliki masalah-masalah yang berbeda-beda But you need to understand that God wants to lead you in a certain way That you will be able to lead the problem Tapi ketahui lah bahwa Allah menolong saudara untuk berjalan melewati setiap masalahmu God wants you to handle the problem Allah ingin kau mengatasi semua masalahmu God doesn't want you to be an isolated man without any problem Allah tidak ingin kau terpojokkan karena banyak masalahmu Many people when they pray they say Lord Lord please remove the problem of the problem Banyak orang berdoa Tuhan jauhkan percobaan But as a believer of Jesus Sebagai orang-orang percaya God wants you to go through the problem And be a victorious person Allah melewati semua masalahmu dan menjadi pemenang But my child was very small But my younger son or the younger daughter was very small Ketika anak saya masih sangat kecil I was carrying them with my hands Saya menuntut mereka dengan tangan saya As the days passed on and years passed on They started walking, they started running Dan kemudian berkembang, kemudian mereka bisa berjalan dan berlari I cannot expect them or they cannot expect me to always carry them all through their life Jadi tentunya seseorang anak kita tidak berharapkan supaya digendom terus umur hidupnya bukan For three months I carried Kalau umur tiga bulan digendom Six months I carried I carried for one or two years or three years Sampai umur dua tahun, tiga tahun After ten years also even I'm carrying what the people will be thinking about me Kalau umur sepuluh tahun terus digendom terus Apa yang orang akan pikirkan Many believers even after coming to church for so many years You are not spiritually growing up in life Banyak orang Kristen yang sudah puluhan tahun ke kerja Tetapi secara rohani tidak menjadi dewasa Seperti anak-anak terus Because God wants you to spiritually grow In handling the problem Allah ingin kau bertumbuh secara rohani dan menghadapi mengatasi semua masalahmu Because God wants you to be a manager not a tender or a pure Ya Allah ingin supaya kau menjadi manager Ya mengatur semua masalah itu dan menjelesaikannya A person who can handle the problem Orang yang dapat mengatasi masalah If you are able to handle the problem Kalau kau dapat mengatasi masalah God will give you more problems so that you will become more expert in problems Allah akan berikan masalah yang baru lagi Sehingga kau dapat mengatasi berbagai masalah Dan kau menjadi ahli mengatasi berbagai masalah Ketika anak-anak masuk di sekolah Ya tentu ujian di sekolah itu levelnya sesuai dengan tingkatannya Ya pelajaran anak-anak TK atau bukunya dengan anak kuliah berbeda He cannot say A for Apple and B for Boy Ya gak bisa ada masalah berbeda He cannot take to a university and say A for Apple and B for Boy He cannot take a textbook of a LKG or nursery school to a degree college Jadi ada gak mungkin kita misalnya mengikuti pelajaran itu sesuai dengan levelnya masing-masing As you grow up in your life You need to understand that you need to grow even handling the problem Jadi semakin kau bertumbuh secara iman semakin dewasa Makin banyak masalahmu semakin berat yang bisa kau tangani When you are small you are able to handle the problem like a small boy But when you are elderly, when you are growing up You need to handle a little wisely Jadi ketika kau masih kecil, masalahnya kau hadapi secara seperti anak kecil Tetapi ketika kau dewasa, masalahnya kau hadapi sebagai orang dewasa yang ada sana As a children of God, God wants to open the doors But God also wants to know whether you will be able to handle that situation Jadi Allah ingin membuka pintu bagimu Tetapi juga Allah ingin kau dapat mengatasi masalah-masalahmu Many of them they pray like this God I want to become a billionaire Jadi banyak orang berkata, berdoa, Tuhan saya ingin menjadi pilihan Lord, one day I need to wake up in a big palace, Lord Saya ingin Tuhan waktu bangun dari tidur, tiba-tiba saya sudah ada di istana yang besar Lord, I want to use an expensive car, Lord Saya ingin punya mobil yang mahal, mungkin miliaran, begitu First of all, you need to be able to handle the little expenditure of the house So that you will be able to handle the bigger problems Jadi awalnya untuk bisa mendapatkan masalah besar atau uang yang besar ini Sudah harus bisa dipercaya dalam hal-hal yang kecil terlebih dahulu Bayangkan sudah punya dua atau tiga tempat tidur Yang budgetnya pengeluaran itu seperti itu Bayangkan rumah yang lebih besar And also one car Punya satu mobil And also few helpers in the house Punya pembantu juga Then the budget increases Berarti pengeluaran kita pasti berbeda, akan lebih meningkat, bukan? Imagine you have about ten or twenty workers who work for you Mungkin punya pegawai 20 orang And also you have a big office Punya kantor yang besar And also you have about five, six cars in your house Punya lima atau enam mobil di dalam rumah And the expenditure also increases And the problem also increases Pengeluaranmu akan semakin besar, bukan? Dan masalahmu juga akan semakin banyak Imagine about if you want to become a billionaire Bayangkan kalau engkau ingin menjadi orang miliarder You need to be able to handle the billionaire problems Jadi engkau sedapat menangani masalah miliarder When you're not able to handle a small problem Ketika engkau tidak dapat mengatasi masalah yang kecil How will you be able to handle the bigger problem? Bagaimana mungkin engkau dapat mengatasi masalah yang besar? God expects us to be faithful in small things Allah ingin engkau setia dalam perkara-perkara yang kecil God doesn't look at the bigger, bigger things Bukan dari mulai, dimulai dari hal-hal yang besar When God wants to open a door He will check whether you'll be able to handle it or not Jadi ketika Allah membuka pintu Allah ingin mengecek, melihat Seberapa besar masalah yang dapat kau tangani Dari yang kecil atau yang besar Here it says that I know your work And also I know that you have a little strength Dikatakan disini, aku tahu apa yang segala pekerjaanmu Aku tahu bahwa kekuatanmu sangat lemah God knows that you'll be able to work for that Allah tahu bahwa saudara sedang berusaha keras God knows that you can handle that Allah tahu bahwa saudara dapat mengatasinya And also God knows that you have very little strength Allah tahu kau punya kekuatan yang sangat terbatas Then God will send you with his particular presence with you Maka Allah akan menolakmu dengan memberikan roh kudusnya So when you handle something, he will help you to handle the things properly Sehingga kau dapat menghadapi masalah apapun dengan baik So that you will be able to enter into a bigger, bigger door Sehingga kau dapat memasuki pintu yang lebih besar Dan pintu yang lebih besar lagi But many of them, they don't, they forget that there is a living God who can help them Ya banyak orang lupa bahwa ada Allah yang hidup yang dapat menolong mereka When a person has a problem, he runs to A to Z contact list Ketika orang punya masalah, banyak orang mengkontak di HP-nya Kontak si A atau kontak si B minta pertolongan Dia minta tolong kepada seseorang Padahal orang itu pun tidak bisa menangani masalahnya sendiri Ada seorang kounselor di Hyderabad, India Dia minta kounseling kepada saya Dan dia punya pasien yang orang yang paling kaya di kota itu Saya berpikir, kok kounselor minta tolong kounseling sama saya Bagaimana kounselor ini bisa menangani masalah orang lain Sedangkan dia sendiri punya masalah, dia minta tolong sama saya Malam ini Allah berjanji, dia akan memimpin engkau, menolong engkau Kita berkata ketika Allah berkata kepada Abraham Allah berkata kepada Abraham, lihat bintang-bintang di langit Seperti inilah nanti keturunanmu Bisakah engkau hitung Abraham Bisakah engkau hitung Abraham berkata, maaf Tuhan, saya tidak bisa menghitungnya Jadi Allah punya rencana yang lebih besar untuk saudara Tetapi untuk masuk ke pintu yang lebih besar Engkau harus dapat menangani masalah yang lebih kecil dahulu Bayangkan engkau ingin menjadi seorang atlet di Olimpiade di dunia ya Apakah tiba-tiba saudara bangun tidur, saudara langsung dipanggil Ayo pak ikut pertandingan Olimpiade Mungkin enggak, bangun, enggak tanpa latihan, langsung ikut Olimpiade pertandingan Untuk mencapai level Olimpiade, level dunia Harus bangun subuh-subuh, lari-lari latihan tiap hari Ambil makanan, minuman, dan tetap berlari terus latihan Harus latihan Engkau tidak boleh membawa waktu Karena impianmu itu sangat penting Harus mempunyai pelatih yang benar, yang baik Dia tidak bisa semuanya, saudara But you need to be able to practice every level in the life Saudara melatih ini, saudara tiap level Sehingga bisa di level nanti Olimpiade level dunia So that there will be each level that you need to pass, pass, pass And then you'll be able to go to the international level Jadi tidak bisa tiba-tiba langsung level internasional Mulai dari bawah dahulu God wants us to grow up, my dear friends Allah ingin kita bertumbuh Grow up Eh, kita bertumbuh Begitu banyak orang Kristen lama di gereja Tetapi tidak bertumbuh secara iman Jadi Allah ingin membicarakan kepada setiap engkau Allah mau membuka pintu bagi setiap saudara Jadi kalau Allah membuka pintu, hidupmu akan berubah, bukan? If someone opens a door for you to work as a manager in this hotel Jadi jika ada lowongan dibuka buat saudara menjadi manager di hotel ini So what are the qualities that you need to acquire to become a manager in this hotel? Apa peseratan yang harus saudara penuhi untuk menjadi manager di hotel ini? And the person who recommends how you're going to keep up his name Jadi orang yang merekomendasikan saudara itu pasti akan melihat peseratan yang dahulu You cannot spoil his name by working irregularly to the job If you become a manager, every small thing people will come and ask you Jadi kalau ketika menjadi manager, banyak orang minta tolong Bahkan menanyakan hal-hal yang kecil sekalipun kepada saudara If something is wrong with the toilet, they will call the technician If the technician is not able to handle, it will come to manager Jadi jika ada masalah di toilet, masuk ke teknisi Teknisi gak bisa menangani, masuk ke manager If the food is not good, then it goes to chef And chef will call back Or the company will come to manager Jika ada masalah dengan makanan, lapor ke chef Chef gak bisa tangani, lapor ke manager, itu saudara lagi So if God wants to open a wider door for you Jadi saudara, Allah ingin membuka pintu yang lebih lebar untuk saudara The basic thing is that you need to be in the presence of God Jadi dasarnya saudara harus di dalam hadirat Tuhan Just coming to church, just praying, just going out As a look and walk, church believers are not the things that God is expecting from you Jadi bukan sekedar datang ke gereja dan kemudian nafas suam-suam kuku begitu It's not the outward appearance that God wants today Bukan hanya penampilan yang Tuhan ingin lihat Tetapi bagaimana ke dalam hatimu Apakah ada Yesus di dalam hatimu Apakah sungguh-sungguh ada Yesus Ketika orang bicara kepadamu, apakah kau bisa mencerpinkan sebagai orang percaya Bagaimana kesaksian pribadimu Bagaimana kesaksian pribadimu di keluargamu Dan di rumah tanggamu Jadi banyak orang bersaksi di luar-luar yang bagus-bagus Tetapi yang paling penting mulai dari rumah dulu harus bagus If you read in John chapter 10 verses 7 and 9 Yohana 10 ayat 7 dan 9 Dikatakan aku adalah pintu untuk domba-domba Now you can understand that if you want to enter into this door The basic thing is that you need to receive this Jesus as Savior and Lord Jadi dasarnya untuk bisa memasuk pintu itu harus menerima Yesus dahulu Jika Yesus ada dalam hatimu Engkau akan menjadi lahir baru Dan kemudian engkau dibaptis secara air dan roh And when you are being born again in water and spirit Ketika engkau lahir baru dari secara air dan roh You cannot stay back like that for all through the days like that Engkau gak boleh seperti dahulu lagi Every day you need to grow spiritually Setiap hari harus bertumbuh secara rohani Holding upon Christ, looking unto Jesus and focusing your life and keep moving towards Him Terus memegang firman Tuhan dan terus maju bersama dengan Kristus Karena dia akan membuka pintu-pintu kepadamu Sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas dirimu Di penjajan lama di Yusuf Ada kisah Yusuf Yusuf itu punya mimpi yang besar Dia disebut pemimpi Orang suka bermimpi Bukan hanya sebagai pemimpi Tetapi Joseph practiced to live according to the word of God Tetapi dia mempraktekkan untuk bisa mempraktekkan imannya His brother got jealous because Saudara-saudaranya cemburu You know why they got jealous? Kenapa saudara-saudara cemburu? But when Joseph was very small boy Ketika Yusuf masih kecil He had told that this tree produces a pink color flower Dikatakan bahwa akan memproduksi bunga pink ini All through the ages it has only the pink color Semua itu ada warna pink But Joseph had a dream that it's going to give a black color flower Tetapi dia akan mendapatkan yang berbeda yaitu hitam And the next week the brothers look at the tree and it has a black color flower Dan ternyata memang betul ada warna hitam Jadi begini Setiap dia mimpi Yusuf dia mimpi Itu selalu menjadi kenyataan Begitu And the day came He told that all his brothers are going to bow down before him Dan dia berkata Ada suatu mimpi bahwa seluruh keluarganya itu akan Menuntung kepada dirinya Itu pintu yang sangat besar Lebih daripada yang Yusuf harapkan But before entering into that chamber or that chair Tetapi sebelum mencapai itu But he went through so many problems Dia menemukan begitu banyak masalah Sometimes you need to go through the problems to get to that level Seringkali kita harus menganapi berbagai masalah Untuk mencapai suatu level yang telah Tuhan siapkan bagi saudara If you want to become a certain particular profile in your life Ketika kau menjadi sesuatu You need to go and concentrate on that And keep focusing on that And asking God to lead you according to that Fokuslah ke situ Dan terus berjalan Minta supaya Tuhan menolong engkau Menuntun engkau If you're always dreaming around You cannot achieve things by your friends Jika kau hanya mimpi Mimpi saja dan tidak berbuat apa-apa Yang gak dapat hasil apa-apa Just dreaming doesn't make it possible Mimpi saja itu gak akan mendapatkan hasil But God wants you to be an achiever of the dream Tapi Allah ini supaya engkau bisa menggapai impian itu When you're faithful and small Then God will open the bigger things for you Ketika kau setia dalam perkara kecil Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar This evening the Holy Spirit is speaking to you personally Malam ini Rauh Kudus berbicara secara pribadi Kepada setiap saudara Jesus himself is the door for our life Hanya Yesus saja adalah pintu bagi saudara And for every sheep who want to enter into that door They need to be born again Setiap domba yang mau masuk ke pintu itu Mereka harus lahir baru Many people in India Banyak orang di India Mereka datang untuk kesembuhan Bahkan datang untuk mujizat Mereka kadang pengen lihat-lihat saja Or some people will come to accuse what's happening there Yang pengen tahu saja penasaran sebagian juga begitu Tapi ada yang betul-betul ingin menerima Yesus Apapun yang akan terjadi Saya akan menerima Yesus Sekarang bagaimana dengan keadaanmu, hatimu Jika Allah mau membuka pintu bagimu You need to have Jesus in your life Pertama-tama saudara harus memiliki Yesus Bukan hanya memakai kalung salib Tapi dalam hatimu itu ada Yesus Dibasuh dengan darah Yesus Berjalan sesuai dengan firman Tuhan Jangan khawatir untuk jatuh dalam perjalananmu Karena roh kudus akan menolong engkau Ketika engkau masuk ke dalam Yesus Maka segala sesuatu akan tunduk kepada dirimu Karena Allah kita adalah pencipta alam semesta ini Semuanya itu tunduk kepada Tuhan Yesus Bahkan ketika Yesus naik ke atas perahu Murid-murid takut karena ada angin dan pehujan yang petik beliung begitu ya Dan mereka berseru Yesus, Yesus, Yesus selamatkan kami Yesus angkat tangannya Dia berkata Semua angin itu yang ribut diredakan Perkataan Yesus itu sangat berkuasa Malam ini apapun mujizat yang kau harapkan Mungkin kau punya kegagalan yang besar saat ini Kau telah berusaha banyak kali kau kerjakan dan selalu gagal Tapi jika kau meminta Yesus masuk ke dalam hidupmu Kau memegang Yesus dan berjalan bersama Yesus Dia akan melakukan mujizat yang besar dalam hidupmu Tidak perlu khawatir karena kalau Tuhan membuka pintu Pasti terbuka, pasti terjadi Jadi pandanglah Tuhan Kita berkata siapapun yang memanggil nama Tuhan Aku akan menjawab mereka Siapapun yang berseru Dia akan bersama dengan engkau Aku akan bersama aku Dan tidak akan meninggalkan engkau Jadi saudara-saudara memiliki Yesus Dia akan merawat engkau Apakah kau menantikan jalan keluar? Mungkin kau punya pikiran sangat besar ya Masalah di dalam pikiranmu Jadi mungkin kau ingin Ya jalan keluar yang kecil Tapi Tuhan memberikan jalan keluar yang lebih besar lagi Jika kau bersama Yesus Semua pintu akan terbuka Malam ini Tuhan berbicara kepada setiap engkau Kalau engkau datang dengan dosa Maka pintu itu akan tertutup Jika kau ingin mencoba dengan semua hal tersebut Jika kau tidak akan bisa masuk Tetapi jika kau memiliki Yesus Jika kau lahir baru di dalam Yesus Setiap pintu akan dibukakan Setiap pintu akan dibukakan bagimu Setiap pintu akan dibukakan bagimu Semua orang akan kunduk kepadamu Apapun sekarang yang kau inginkan Saya melihat bahwa Allah Kudus akan membukakan pintu baru bagimu Mula sekarang pandanglah Yesus Dia akan membuka pintu bagimu And he is going to open a miraculous door in your life Buka pintu mujizat bagimu Orang-orang mungkin bisa menentang kau Mungkin bisa mereka mau ngomong kata-kata yang tidak baik Tetapi jika kau bersama Tuhan Yesus Engkau akan berjalan lebih cepat daripada orang-orang di dunia ini Malam ini saya mau berdoa dengan saudara Apakah engkau telah memiliki Yesus di dalam hatimu Apakah engkau selama ini berusaha untuk membuka pintu tanpa Yesus Jika engkau ada Yesus di dalam hatimu Jika engkau mengaku dosamu dan dibasuk dengan darah Yesus Semuanya akan diubahkan oleh Tuhan Semuanya akan diubahkan Dia tahu apa yang telah kau kerjakan Dia tahu bahwa kewalaanmu itu lemah Rok Kudus malam ini berbicara Aku akan membukakan pintu bagimu Allah membuka bisnis yang usaha yang baru Allah membuka bisnis yang usaha yang baru Kerjakan yang baru bagimu Allah menyediakan pasangan yang terbaik Yang menunggu pasangan Allah membuka pintu kesembuhan bagi saudara juga But you need to call upon Jesus Panggillah nama Yesus You cannot call upon me Or you cannot call upon anybody or any angel in the universe Atau siapapun atau malik siapapun jangan dipanggil If you call upon the name of Jesus The miracles will happen right away Only Jesus can do a miracle Tonight let's all close our eyes at this time Let us all wait upon the present Mari kita menantikan dalam hadirat Tuhan Apakah engkau menantikan jalan keluar Apakah engkau telah berusaha sebuah tenagamu Bertahun-tahun engkau berusaha tetapi pintu itu masih tertutup juga Malam ini Tuhan membukakan pintu yang baru bagimu Siapapun yang mau dibukakan pintu oleh Tuhan Sebelum ini Saudara saya mengundang Yesus masuk ke dalam hatimu terlebih dahulu Supaya Yesus memegang tanganmu dan menuntut engkau melewati pintu-pintu yang baru itu Lebih daripada pintu apapun yang engkau perlukan oleh Yesus yang terutama Kita berkata disini sekarang Aku mengetuk pintu hatimu kata Tuhan Jika kau membuka pintu hatimu Aku akan masuk kata Tuhan Yesus Aku akan bersama-sama dengan engkau Engkau akan menjadi satu dengan Kristus Engkau akan mengalami berkat-berkat yang baru Maukah engkau mengundang Yesus masuk ke dalam hatimu Bagi yang mau silahkan angkat tangan saudara Supaya Yesus boleh masuk ke dalam hatimu Angkat tangan saudara Supaya Tuhan membukakan pintu-pintu yang baru bagimu Angkat tangan saudara Siapapun yang telah mengangkat tangannya Dimanapun saudara Tetap berdiri di tempat masing-masing Berkatalah keperatuan Tuhan aku memerlukan engkau Aku berdiri di sini Tuhan dan mengatakan Aku membetukan engkau Yesus Setiap orang Yang angkat tangan bagi berdiri Semua yang angkat tangan bagi berdiri Tutup mata, tutup mata dalam sikap doa semua Saya mengundang yang sudah berdiri angkat tangan tadi Maju ke depan semua, semua maju ke depan Saya mau berdoa untuk saudara Silahkan, ayo mari cepat Ayo Bapak Ibu Maju Haleluya Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Maju ke depan Ayo merapat lagi Semua konsentrasi sikap doa Semua sikap menyembah Buka mulutmu Buka hatimu kepada Tuhan Bicara kepada Tuhan Yesus Bicara secara pribadi Secara langsung dengan Tuhan Yesus Jangan memikirkan orang lain Fokus pada Yesus Karena dia dapat menjawab setiap doa-doa Pertama-tama Buka pintu hatimu Seperti Yesus masuk Untuk Yesus masuk ke dalam hatimu Katakan Yesus Silahkan masuk ke dalam hatimu Masuklah Tuhan Aku membutuhkan engkau Masuklah Yesus ke dalam hatimu Lebih daripada apapun di dunia ini Aku membutuhkan engkau Aku membutuhkan engkau Aku hatimu lebar-lebar Yesus mengetuk pintu hatimu sekarang Buka hatimu lebar-lebar Untuk Yesus Dia akan mengingkirkan Segala apapun kesusahan dalam hatimu Dia akan membesikan Semua masalah dalam hatimu Dia akan menjadikan hatimu Jadi hati yang baru Semua depresi akan lari Semua air mata akan digantikan Dengan sukacita Raise your voice at this time Mari buka suara saudara Bicara kepada Tuhan Yesus Talk to him openly Talk to him openly Talk to him Talk to him Talk to him Talk to him God please forgive me Lord Lord all these years I have been away from you Lord All these years I was running For my own thoughts Lord Lord tonight Lord I need you Lord I need you in my life Lord I want you to be the first place in my life Lord More than anything in this world I want you to be the first person in my life Lord I need you to be the first place in my life Lord Jesus 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 Come into my life Lord First place in my life Lord Masuklah ke dalam hatiku Oleh berus 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 Dan nama Tuhan Help your people Lama setiap orang Help your people Jaman setiap hatiku Thank you Jesus Thank you Jesus All upon the name of the Lord Panggil nama Yesus All upon the name of the Lord All upon the name of the Lord Answer comes from the name of the Lord Talk to them Bicara lah Tonight is the day of miracle in your life Every failure is going to salute before you Every problem is going to salute before you Every problem is going to bow down before you